Salam alaikum, Majelis Jemaat GKI Kuitang mengucapkan selamat hari minggu dan selamat beribadah di GKI Kuitang. Kiranya persekutuan hari ini boleh membawa berkat dan sukacita bagi kita sekalian. Berikut akan dibacakan beberapa pokok wartang minggu ini. 1. Kebaktian Sehubungan dengan situasi dan kondisi terkait wabah virus corona atau COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Kuitang mengalihkan seluruh kebaktian yang biasa dilakukan di gereja atau on-site menjadi kebaktian keluarga, baik kebaktian umum maupun kategorial, sekolah minggu, remaja, pemuda, di semua tempat ibadah pada lingkup GKI Kuitang. Pengalihan menjadi kebaktian keluarga ini diperpanjang sampai dengan minggu 28 Juni 2020. Kebaktian Minggu GKI Kuitang dengan format kebaktian keluarga dapat dilakukan di rumah masing-masing atau bisa juga mengikuti panduan melalui kanal YouTube GKI Kuitang seperti link tertera. Jadwal Pelayan Firman Kebaktian Keluarga Minggu GKI Kuitang Tanggal 7 Juni 2020 akan dilayani oleh Pendeta Agus Mulyono Dan tanggal 14 Juni 2020 akan dilayani oleh Saudari Prisilia Damayanti Ibadah Sekolah Minggu Ibadah Sekolah Minggu GKI Kuitang dapat diikuti melalui kanal YouTube Sekolah Minggu GKI Kuitang yang dapat diakses pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat setiap hari Minggu. Ibadah Minggu Komisi Remaja Live Streaming melalui kanal YouTube Ignite GKI setiap hari Minggu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat Persekutuan Komisi Pemuda setiap hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Google Meet Untuk informasi ibadah persekutuan sekolah Minggu Komisi Remaja dan Komisi Pemuda dapat dilihat pada Warta Jemaat 2. Kollektor Hari ini Minggu 7 Juni 2020 akan diedarkan satu kantong persembahan yaitu Kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi 3. Pengumpulan persembahan bulanan Minggu ini kita telah memasuki Minggu pertama bulan Juni 2020 GKI Kuitang mengadakan pengumpulan persembahan bulanan Oleh karena itu Majelis Jemaat GKI Kuitang mengundang seluruh anggota jemaat dan simpatisan Yang ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah melalui persembahan bulanan Dapat dimasukkan ke dalam amplop untuk diserahkan ke kantor gereja 4. Penggalangan dana untuk dampak COVID-19 GKI Kuitang mengadakan penggalangan dana bagi Jemaat GKI Kuitang Yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 Persembahan minggu, bulanan, dan atau untuk penggalangan dana COVID-19 Dapat diserahkan langsung ke kantor gereja Pada hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 9.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat Atau dapat ditransfer melalui rekening gereja Yang dapat dilihat pada warta jemaat Untuk memudahkan pengecekan persembahan Mohon tambahkan Persembahan bulanan bulan Juni Tambahkan angka 6 pada jumlah nominal Penggalangan dana untuk dampak COVID-19 Tambahkan angka 19 pada jumlah nominal Jika tidak ada penambahan angka pada jumlah nominal Maka persembahan akan diperuntukkan sebagai kantor pertama Yaitu untuk pelayanan umum gerejawi 5. Mohon perhatian jemaat Diharapkan anggota jemaat pada setiap hari Minggu Mulai pukul 8.30 sampai dengan pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat Dan mulai pukul 16.30 sampai dengan pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat Untuk tidak melakukan komunikasi WhatsApp Sesama anggota jemaat Untuk memberikan kesempatan anggota jemaat Menggunakan handphone dengan nyaman Pada saat mengakses link Youtube Mengikuti ibadah GKI Kuitang Imbauan ini dikecualikan Jika ada informasi yang sifatnya mendesak Atau emergensi Demikian warta jemaat Minggu 7 Juni 2020 disampaikan Umat Tuhan Selamat hari Minggu Marilah kita mempersiapkan ibadah Hari Minggu Trinitas Yang bersamaan dengan Pembukaan bulan Biakonia GKI Kuitang Kiranya Tuhan memberkati Saudaraku Sebelum kita memulai ibadah kita Pagi hari ini Mari kita saat teduh sejenak Terima kasih telah menonton Saudaraku Persekutuan gereja Ibarat tarian poco-poco Ketika tarian poco-poco ini Hanya ditarikan oleh satu orang saja Maka keindahan tarian itu Tidak nampak Tarian itu menjadi indah Justru dan menarik Ketika banyak orang terlibat Dan melakukan gerakan secara bersama Tidak perlu harus menggunakan seragam yang sama Akan tetapi Gerak yang serempak menjadi kunci Dari keberhasilan tarian poco-poco itu Persekutuan yang diikat oleh kasih Akan menghasilkan relasi yang dekat Sehingga kita dapat berderap Dan menari bersama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Haleluya Puji dia Kini dan selamanya Mulihakan raja kasih Yang menjadi penembus Yang meluat kita waris Kerajaannya terus Haleluya Puji dia Anak domba yang kurus Kerajaan Mulihakan raja sorga Raja gereja yang besar Raja bangsa Bangsa dunia Angit dunia nila Haleluya Puji dia Raja Maha Mulia Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Pertolongan kita Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Saudara Saudaraku, pernahkah kita memperhatikan bilah-bilah pada kipas angin? Pada umumnya, bilah kipas angin itu berjumlah tiga buah bilah Misalnya, kita memberikan nama kepada masing-masing bilah dengan A, B, dan C Maka, ketika kipas itu tidak bekerja, kita akan dengan mudah melihat masing-masing bilah tersebut Namun ketika kipas angin itu bekerja, maka ketiga bilah itu berputar secara bersama Dan kita tidak bisa lagi dapat membedakan mana bilah A, B, dan C Ketiga bilah itu menari bersama dan menghasilkan angin yang menyegarkan Meski tidak sama persis, namun gambaran bilah kipas angin ini dapat memberikan gambaran kepada kita Tentang tarian cinta kasih Allah Trinitas yang menghadirkan damai sejahtera bagi kita semua Oleh sebab itulah, Tuhan Yesus memberikan perintah Baptislah mereka dengan nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Matius 28 ayat 18 Alah Bapak, Tuhan, dimuliakanlah nama-Nu Alah Bapak, Tuhan, dimuliakanlah nama-Nu Langit bumi ciptaan-Nu Kami pun anakan-Nu Datanglah dengan kasih-Nu Yesus Kristus, Tuhan, yang membawa keselamatan Yesus Kristus, Tuhan, yang membawa keselamatan Alah Bapak, Tuhan, yang membawa keselamatan Mati tapi bangkit lagi Kau lah juru selamat kami Ya Roh Kudus, Tuhan, tolong kami lawan dosa Ya Roh Kudus, Tuhan, tolong kami lawan dosa Sucikanlah hati kami Berilah hidup yang sejati Tinggallah bersama kami Alah kami yang desa Bapak, Putra, dan Roh Kudus Alah kami yang desa Bapak, Putra, dan Roh Kudus Kami datang menyembah-Mu Memasyurkan kuasa-Mu Buji syukur kepadamu Saudaraku Kegelapan seringkali menutupi pikiran dan hati kita Sehingga kita tidak mampu merasakan kehadiran Sang Trinitas di dalam hidup kita Mari Kita berdoa Memohon pengampunannya Ya Allah Tritunggal Kami seringkali tidak peka untuk merasakan kehadiranmu di dalam kehidupan kami Sehingga kami kehilangan hati untuk orang lain bahkan untuk mereka yang dekat dengan kami Kami seringkali lupa untuk menggunakan empati kami dalam memahami pergumulan orang lain Sehingga kami sering keliru ketika harus mengulurkan tangan bagi mereka Ya Allah Tritunggal Sering kami dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan Sehingga kami menjadi kuatir akan apa yang akan kita kesehatan Makan atau minum akan hari depan dan banyak hal lainnya Ampunilah kiranya kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Inilah berita anugerah bagi kita semua dari 1 Korintus 15 ayat 2 Oleh injil itu kamu diselamatkan Asal kamu teguh berpegang padanya Seperti yang telah kuberitakan kepadamu Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya Tuhan Yesus Kristus 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 Terima kasih Tuhan Yesus Kristus 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 Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir jaman. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan, Shalom Alehim. Apa kabar? Bapak, Ibu, para pemuda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu, serta para opa, oma. Semoga semua keadaan baik-baik dan dalam lindungan Tuhan. Setelah merayakan hari Minggu Pentecostal pada hari Minggu lalu, Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas dengan tema Perikoresis, Tarian Cinta Kasih Allah. Hari ini bertepatan juga dengan pembukaan Bulan Diakonia GKI Kuitang tahun 2020. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Marilah kita perhatikan sebuah tarian anak-anak GKI Kuitang ini. Terima kasih telah menonton! 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 anak, dan roh kudus memampukan saudara dan saya untuk menjalin relasi yang indah, relasi kasih dengan sesama. Semangat Bapak, anak, dan roh kudus inilah yang memberi, mendasari pelayanan diakonia kita sebagai umat Tuhan. Kedua, bersediakah melaksanakan pengutusan yang diperintahkan Tuhan? Mari kita mempelajari firman Tuhan dari bacaan Matius pasal 28 ayat 16-28 Pasca kebangkitan Tuhan Yesus ke sebelas murid kembali ke Galilea sebagaimana yang diperintahkan malaikat kepada mereka. Hal itu menunjukkan bahwa Galilea memiliki peran penting bagi penghayatan iman para murid. Iman mereka bertumbuh di Galilea dan dari Galilea para murid menerima pengutusan untuk pergi ke seluruh dunia. Menarik sekali, Injil Matius tidak menyebut para murid dengan sebutan rasul. Mengapa? Karena sebutan para murid menunjukkan keagraban relasi antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Akrabnya relasi antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya tampak melalui perintah bagi para murid untuk pergi ke sebuah bukit. Rupanya bukit atau gunung merupakan tempat khas bagi Tuhan Yesus untuk menyampaikan wejangan-wejangannya. Dalam ayat 17 dikatakan ketika mereka melihat Yesus mereka menyembah Dia. Matius menggarisbawai kata menyembah. Penyembahan merupakan wujud pengakuan pada Kristus yang sudah bangkit dan berkuasa. Namun pada ayat itu juga disebut pula keraguan dari beberapa orang. Siapa yang ragu-ragu? Tidak disebutkan. Apakah dari antara kesebelas murid itu? Banyak penafsir yang mengatakan bukan dari kesebelas murid itu. Namun orang lain yang turut serta dalam perjalanan ke bukit itu. Saudaraku, Tuhan Yesus melihat hal itu. Ada yang menyembah, ada yang ragu-ragu. Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Tuhan Yesus yang bangkit itu menegaskan kepada mereka yang masih ragu-ragu supaya mereka membuka diri dan meyakini Tuhan Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Dan sekaligus Tuhan Yesus meneguhkan keyakinan setiap orang yang percaya kepadanya. Termasuk kepada kita pada saat ini. Segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tangan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Setelah Tuhan Yesus meneguhkan mereka, ia memberikan perintah. Karena itu pergilah. di dalam ayat 19. Dari Galilea para murid diperintah oleh Tuhan Yesus untuk pergi. Sebelum meninggalkan Galilea, mereka harus yakin pada Tuhan Yesus. Semua murid tidak boleh ragu-ragu. Sebab, kalau menjalankan tugas pengutusan dengan ragu-ragu, tidak akan mendatangkan kebaikan. Demikian juga Tuhan mengutus saudara dan saya untuk melayani dia. Kita tidak boleh ragu-ragu. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus bersabda di dalam ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, untuk menjadikan semua bangsa murid, mereka harus belajar dari Tuhan Yesus terlebih dahulu. Proses pembelajaran sudah berlangsung. Setelah mereka mantap menjadi murid Yesus, mereka diutus meninggalkan Galilea. agar menjangkau semua bangsa. Semua bangsa menunjukkan bahwa tidak ada bangsa yang dikecualikan atau diistimewakan. Hal itu bermakna bahwa semua bangsa menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana para murid terbangun dalam relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus, semua bangsa juga demikian. Oh, indah sekali. Tuhan Yesus juga mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Pembaptisan menjadikan semua bangsa murid Yesus yang berrelasi akrab dengan dia. Keagraban itu mewujud dengan penerimaan dan baptisan mereka dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku, Allah Trinitas, Bapak, Anak, dan Roh Kudus memampukan kita untuk melaksanakan perintah Tuhan. Jangan lupa saudara, gereja dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menjalankan tri tugas, yaitu persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Salah satu tugas penting adalah melaksanakan Diakonia. Pendeta Yosef Widya Atmaja dalam bukunya Yesus dan Wong Cilik menyebutkan beberapa model Diakonia yang dapat dilakukan gereja saat ini. Yang pertama, Diakonia karitatif digambarkan sebagai tindakan belas kasihan kepada orang lapar dengan memberi sepotong ikan. Yang kedua, Diakonia reformatif atau Diakonia pembangunan digambarkan dengan menolong orang yang lapar dengan memberi alat pancing atau bantuan modal dan mengajar memancing atau bantuan teknologi. Yang ketiga, Diakonia transformatif digambarkan dengan mata terbuka yaitu pelayanan mencelikan mata yang buta dan memampukan kaki orang untuk kuat berdiri sendiri. Salah satu contoh yang sedang dilakukan oleh Jemaat Gekek Kuitang pada masa pandemi COVID-19 ini adalah membentuk pelayanan untuk memasarkan hasil karya jemaat dan simpatisan berupa makanan, minuman, dan lain-lain. supaya usaha mereka terus bertahan. Dan pelayanan ini diberi nama Mitra Sahabat Kuitang. Gereja dalam berdiakonia dipanggil untuk terus mengusahakan bentuk-bentuk terang yang transformatif. Sebagai penutup dalam renungan ini J.C. Sikkel seorang teolog Belanda mengatakan Gereja tetap hidup tanpa gedung tanpa diakonia gereja mati. Secara tegas dia mau mengingatkan akan tugas penting gereja yaitu berdiakonia. Saudara-saudaraku Jemaat Gekek Kuitang adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan dengan berbagai macam potensi dan talenta. Jemaat yang memiliki profesi di berbagai bidang. Ada kaum muda, dewasa, pasutri, lansia. Bersediakah saudara sebagai gereja Tuhan ikut ambil bagian terlebih di masa krisis pandemi COVID-19 ini untuk melakukan tugas pengutusan di tengah-tengah masyarakat untuk melaksakan diakonia dengan cara baru. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Selamat menjalankan bulan diakonia Gekek Kuitang tahun 2020. Tuhan memberkati. Amin. Saat itu bagi kita semua. Setelah Saat itu, grup Dejadul Gekek Kuitang akan mempersembahkan sebuah pujian. Mereka adalah remaja Gekek Kuitang zaman dulu yang tetap setia melayani Tuhan. Mereka akan mempersembahkan pujian yang berjudul I will sing of the mercies of the Lord. I will sing I will sing I will sing I will sing of the mercies of the Lord forever I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. forever I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord forever I will sing of the mercies of the mercies of the Lord. With my heart will I make known Thy faithfulness Thy faithfulness With my heart will I make known Thy faithfulness to all generations to all generations I will sing of the mercies of the Lord forever I will sing of the mercies of the Lord. With my heart will I make known Thy faithfulness Thy faithfulness With my heart will I make known Thy faithfulness to all generations to all generations I will sing of the mercies of the Lord forever I will sing of the mercies of the Lord I will sing all the blessings of the Lord. I will sing all the blessings of the Lord. I will sing all the blessings of the Lord. Aku percaya. 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 Marilah kita menaikkan doa syafaat Dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapak kami Ya Tuhan, Allah Tritunggal yang Kudus Yang kami sembah dalam nama Allah Bapak, Anak dan Roh Kudus Kami bersyukur Hari ini kami boleh mengalami lawatan Tuhan Di dalam Ibadah Minggu Trinitas Di setiap keluarga, di lingkup GKE Kuitang dan gereja lain Melalui Ibadah Minggu Trinitas ini Kiranya setiap keluarga dapat merasakan damai sejahtera Tuhan Dan semangat untuk melayani Tuhan dan sesama Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan Dalam proses pemugaran gedung gereja GKE Kuitang sampai saat ini Kiranya Tuhan memberkati jemaatmu Agar dengan penuh sukacita mendukung pekerjaan Tuhan ini Di tengah situasi krisis akibat pandemi COVID-19 ini Kiranya Tuhan memberkati jemaatmu ini Dalam melaksanakan bulan diakunia GKE Kuitang Agar dapat menjadi penyalur berkat Tuhan Bagi sesama kami yang membutuhkan Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami Yang sedang sakit dan memberi pemulihan kesehatan Termasuk bagi orang dalam pemantauan Pasien dalam pengawasan dan pasien COVID-19 Kami terus berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah Melalui instansi terkait Termasuk Kementerian Kesehatan BNPB, Aparat, TNI, Polri Agar mampu secepatnya Mengatasi pandemi COVID-19 Kami mohon hikmat dan bijaksana Bagi kami maupun warga masyarakat Agar mampu menjalani tatanan hidup Yang baru, new, normal Di tengah-tengah PSBB Stay at home, work from home Dan pembelajaran jarak jauh Kami terus berdoa bagi para dokter, perawat Tenaga laboratorium Tenaga kebersihan Dan relawan yang ada di rumah sakit-rumah sakit Beserta dengan keluarganya Yang menunggu dan mendoakan di rumah Agar senantiasa diberi kekuatan Kesehatan dan kesabaran Kami berdoa memohon pertolongan dan pemeliharaan Tuhan Bagi para tukang ojek Soper angkutan umum Pedagang kaki lima Buruh Dan berbagai profesi lain Yang terkena dampak dari pemberlakuan PSBB Akibat pandemi COVID-19 Kiranya Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup mereka Bagi para pengusaha kami berdoa Agar diberi hikmat dan kebijaksanaan Dalam mengelola usahanya dengan baik Sehingga usahanya dapat bertahan Dan berhindar dari melakukan PHK Kepada para karyawannya Kami berdoa juga bagi anggota keluarga kami Yang berada di luar kota Luar pulau atau luar negeri Agar mereka pun berada dalam perlindungan Tuhan Dan mampu menjaga kesehatan dengan baik Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang telah mengajarkan kami berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Saudaraku Inilah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita Diambil dari 1 Thessalonica 5 Ayat 16-18 Demikian Bersuka citalah senantiasa Tetaplah berdoa Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop Untuk diserahkan ke kantor gereja Atau ditransfer ke nomor rekening gereja Di Bank Mandiri Di BNI Di BCA Dan di Artagraha Nyanyian persembahan diambil dari PKJ 146 Ayat 1 dan 3 Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Dalam rumah Tuhan Dengan rela hatimu Jangan ajarmu Bawa persembahanmu Bawa dengan suka Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Tanda suka cittamu Bawa persembahanmu Ucaplah syukur Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai Agar kerajaannya makin nyata Gambai dan sejahtera diberikan Tuhan Bahwa persembahanku, tanda sukacitamu Bahwa persembahanku, ucaplah syukur Mari kita berdoa Alah Bapak yang di surga Pada saat ini kami ingin mengucap syukur Karena kasih dan anugerah yang telah kami terima sampai hari ini Kami mengucap syukur Bapak Karena dalam masa pandemi COVID ini Engkau tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan Sehingga kami dapat beribadah pada saat ini Walaupun dengan ibadah online Kami mau menyatakan syukur kami Dengan memberi persembahan Layakan dan terimalah ya Tuhan Berkati persembahan ini Untuk dapat dipakai dalam melayani pekerjaan Tuhan Di dunia ini Melalui jemaat GKI Kuitang dan pos-posnya Terimalah persembahan syukur kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudaraku Musik surgawi sudah berkumandang Mengajak kita turut serta Dalam tarian cinta kasih Allah bagi dunia ini Mari kita persembahkan hidup kita Dengan mengulurkan tangan Bagi mereka yang memerlukan Dengan demikian Kita memperkenalkan cinta kasih Allah itu Kepada mereka Tinggallah dalam Yesus Jadilah muridnya Wajarlah firman Tuhan Taat kepadanya Tinggallah dalam Yesus Andalkan kuasanya Dialah pokok yang benar Kita layang tinggal Kita sebagainya Kita sebagainya Pasti berdua Pasal dengan setia Tinggal di dalamnya Tinggallah dalam Myos Nghiapkan namanya Hidup terlihat harinya Hanya di dalamnya Terimalah berkat Allah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton